Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua jadi di video ini saya akan membagain tutorial bagaimana caranya mendapatkan cashback 150.000 dari pengajuan gadai BPKB di akulaku teman-teman semua nah caranya gimana kalian tinggal simak aja video ini sampai selesai supaya kalian benar-benar faham dengan apa yang sudah saya terangkan gitu disini ya teman-teman semua ya jadi disini saya sudah memasuk-masuk di aplikasi akulakunya teman-teman ya nah setelah itu kalian tinggal klik yang service teman-teman seperti ini nah disini disini ada banyak pilihan ya teman-teman kalian jangan bingung disini kalian tinggal klik yang kredit multiguna teman-teman semua disini nah disini terus ajuin modal biar jadi juragan ada cashback seru kamu senilai 150.000 rupiah khusus di lesing Adira teman-teman disini ya prioritas 1 sampai 31 Maret 2022 teman-teman nah disini kalian tinggal klik aja nah seperti ini nah kalian langsung aja klik yang jaminan motor Adira disini gitu teman-teman ya disini bunganya itu 1,5 persen suku bunganya waktu proses 1 sampai 3 hari dan periode pinjamannya 12 bulan sampai 48 bulan dari sini kalian tinggal pilih aja mau yang berapa bulan teman-teman semua ya nah disini kita kalian langsung klik aja klik yang Adira nya itu ya caranya kalau tinggal simak aja biar kalian tidak ketinggalan video videonya apa namanya berita-berita yang penting disini atau dulu sangat penting itu ya hadisnya setelah kalian yang pertama disini udah kalian informasi pribadi nah kalian tinggal diisi aja nama lengkap sesuai KTP email yang aktif jenis pekerjaan kalian isi sesuai fakta gitu ya informasi keluarga nama ibu kandung kalian isi sesuai akte gitu ya alamat saat ini kalian isi gitu ya sesuai domisili nggak apa-apa sesuai domisili sesuai KTP nggak apa-apa sesuai domisili nggak apa-apa itu teman-teman Nah setelah kalian isi semua disini kalian tinggal klik yang selanjutnya teman-teman Nah setelah itu dari sini kalian isi nomor 2 ya informasi aset kalian tinggal pilih informasi aset kalian disini tinggal klik yang motornya itu ya motor apa itu ya sesuai jenis kendaraan kalian pilih aja smart kendaraan kalian bisa klik disini merek punya kendaraan kalian apa Nah setelah kan isi tinggal model kendaraan disini klik lagi nah disini karena punya tinggal pilih kendaraan pribadi sampean apa itu misalkan tinggal kalian umurnya umur itu adalah pengeluaran motor gitu teman-teman ya pengeluaran motor misalnya punya saya PCX gitu ya PCX itu punya saya tahun keluarnya tahun 2019 ya saya sih 2019 nah plat kendaraan lagi sesuai teman-teman ya Nah disini informasi aset lainnya Nah kalian isi punya siapa kalian tinggal di saja siapa pemilik BKB nya kalian isi sesuai data sesuai fakta gitu ya teman-teman semua Nah disini ada jumlah pinjamannya teman-teman harus kita kita buka kita buka terlebih dahulu disini di sini kita buka hai 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 harus di ini dulu mentah ya teman-teman maaf sebentar teman-teman Oke nah kita ngasih kendaraan Honda Honda saya akan cari dulu gx-nya teman-teman Nah disini biar nge-restart nih sama aja nge-restart gitu ya kalau misalnya umur nggak disini nggak muncul ada juga atau selamat ini nggak restart-restart aja dulu caranya nge-restart seperti ini juga bisa teman-teman dan nanti akan muncul gitu ya segera teman-teman Nah disini ya sendiri-nya sendiri ya ya di sini ya kalian tinggal pilih Hai sementara teman-teman Hai peskendaraan motor PCF umur nah disini teman-teman ya Oh di sini fullnya adalah 20 juta ternyata teman-teman ya malahnya nggak muncul lagi Nah setelah kalian mengisi informasi aset disini kalian bisa klik yang lanjutkan disini depan juga kalian bisa isi disini ada jumlah pinjaman kalian tinggal butuhnya berapa setelah itu kalian tinggal klik yang selanjutnya nah disini teman-teman nah disini upload KTP teman-teman ya Hai bulut KTP di sini teman-teman tinggal foto-foto KTP teman-teman ya nah disini teman-teman saya coba foto KTP nah disini oke nah teman-teman disini ya maaf sebentar ya foto KTP teman-teman ya nah jika sudah foto KTP kalian tinggal klik yang kirim gitu teman-teman semua ya di sini kalian tinggal klik kirim setelah klik kirim kalian tinggal menunggu daripada eh persetujuan apa namanya bukan persetujuan dulu ya ini ada ada staff yang bakal menghubungi Hai nomor yang tercantum di akulakunya teman-teman semua ya jadi pastikan nomor kalian aktif atau email kalian aktif gitu ya tujuhnya buat apa nomornya aktif karena staff dari Lessing Adira itu bakal menelpon kalian gitu ya untuk melayakan data-data memperjelas data-data untuk menuntun sampai dan banyak cair oleh staff Adira gitu ya teman-teman pastikan data sesuai sesuai teman-teman ya jadi seperti itu video dari saya teman-teman ya semoga bermanfaat eh nah disini ada lanjutannya lagi ya setelah itu kita klik kirim klik kirim seperti ini nah nah tinggal kita centang terlebih dahulu nih disini nah disini klik centang nah setelah itu kita tinggal klik kirim aja disini klik kirim seperti ini nah disini ada nomor handphone ya disini kalian baca berperhatikan baik-baik disini staff akan menghubungi anda melalui telepon dalam satu hari kerja untuk memberi anda kelah ke anda layanan pinjaman dan perjanjian hipotek kendaraan yang lebih rinci harap konfirmasi nomor kontak anda kemudian kirimkan nah pastikan nomor handphone ini kalian benar-benar aktif gitu teman-teman semua ya perhatikan baik-baik nih teman-teman ya nomor handphone atau email kalian aktif biar apa biar kalian di telepon itu gampang itu mas staff Adira gitu ya sekian dari saya teman-teman semoga bermanfaat jangan lupa di like comment and share sekian dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati